ya selamat pagi kawan saya akan ngereview bonsai kelapa saya akan ngereview bonsai dari media tanam tanah saya akan mereview beberapa bonsai dan hasil pertumbuhannya cukup subur ini contohnya daun-daunnya cukup cukup subur pertumbuhannya ini saya mengoleksi beberapa tanaman juga senang dengan tanam-tanaman nah iseng aja ini dan saya nge-review beberapa tanaman hias ini contohnya dan saya akan nge-review juga ini ada bonclaw ini batok masih dengan media air media air nah ini contohnya dengan media air saya dapat baru kemarin di rumah paman saya saya coba dengan media air dulu ini contohnya yang pertama ini nanti saya akan bongkar ini karena ada yang mati contohnya ini ini yang mati ini udah mati nih udah bisa tidak bisa dipakai kembali tidak bisa dipakai lagi nih udah mati total berguna dan ini batok ini waktu hidup karena saya salah tidak apa itu namanya tidak merawatnya dan juga salah untuk nyayat ada goresan sedikit dan akhirnya dia luka di istilah baliknya direbut semut nih masih semutnya dan ini batoknya ini saya lim lim G pakai saya akali dan rencana saya akan bongkar ini dan saya akan pindahkan kelapa ini ke media tanah itu dan saya juga dapat mendapat apa itu namanya ini kemarin bapak saya yang meminta di rumah paman saya karena banyak punya pohon kelapa di sana saya minta begitu dan ini belum tumbuh akar ini belum tumbuh akar baru saya coba nanti saya satu namanya di giniin dulu ditaruh aja dulu dan ini baru tumbuh akar nanti saya akan pindahkan soalnya media tanamnya itu dari tanah saya akan kembalikan ke tanah nanti dan ini juga beberapa ada ini ini juga juga dapat dari beberapa bulan saya pernah gantung ini saya akan ini kan dulu biarkan dulu supaya tumbuh akar dan daunnya lebih bagus baru saya akan nanti ganti sepatu sepatunya ini masih acakan banyak banyak tanaman tanaman ini apa yang banyak sekali saya punya tanaman nah ini lagi ada juga kelapa gading orin aduh saya sangat kesulitan untuk membuat bonkla dari kelapa gading kecil yang kecil-kecil itu saya sangat apa itu namanya tidak suka sering batuknya itu lepas kalau nggak dilim nggak kuat kalau membuat bonkla itu pakai kelapa bali yang besar itu bagus sekali kalau ini kalau ini cepat batuknya ini kalah lepas batuknya itu makanya saya nggak terlalu senang memakai 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 apa itu namanya memakai kelapa gading memang sih bagus daunnya tapi batuknya yang sering copot sering sekali cepat lepas ini gitu nah kalau yang ini kelapa bali ini sangat bagus ini bonggolnya kemarin siapa kaden yang memastahkan ini nggak tahu mungkin ibu saya salah jalan mungkin ataukah siapa ini sampai lepas ini batu gininya batu namanya untuk nggak direbut semut daunnya itu lepas tapi cukup kuat kalau kelapa bali itu bonggolnya ini sampai segini ini dia dan saya juga pernah menjual satu batuk kelapa satu bonkla di saya jual 600 ribu laku saya baru tawarin 600 langsung diambil gitu dan ini juga ada ini baru proses masih lama juga ini baru pertumbuhan daun saya taruh aja di belakang rumah itu karena belum jadi kalau udah jadi baru saya tunjukkan identitasnya gitu kawan selamat menikmati